Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara KPPN Pontianak melaksanakan kegiatan penyerahan DIPA Satker tahun 2023. Kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada Satker yang berprestasi, termasuk TVRI Kalbar yang mendapatkan penghargaan sebagai Satker CMS terbaik. Kegiatan penyerahan DIPA tahun 2023 dilaksanakan secara langsung oleh KPPN Pontianak, yang diikuti sebanyak 30 Satker dari 250 Satker di wilayah kerja KPPN Pontianak. Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2023 di wilayah Kalbar sebesar Rp31,81 triliun dengan rincian Rp510 DIPA Satker sebesar Rp10,26 triliun, serta dana transfer ke daerah dan dana desa pada 15 pemda sebesar Rp21,55. PLA Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalbar, Suwajianto mengungkapkan, pada alokasi anggaran DIPA 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 ada peningkatan pada belanja barang dan belanja modal. Namun khusus pegawai ada penurunan hal ini karena adanya pegawai yang pensiun. Pihaknya berharap agar Satker tetap meningkatkan profesionalisme dalam pekerja dan untuk itu pihaknya juga menggelar penandatanganan anti korupsi. Sementara itu kepada KPPN Pontianak, Mokhamad Nurul mengungkapkan pihaknya melayani sebanyak 243 Satker pada empat wilayah. DIPA di tahun 2023 memang ada beberapa peningkatan ya, yaitu untuk belanja barang dan belanja modal. Nah ini yang ada peningkatan ada di belanja barang dan belanja modal. Kalau belanja pegawai memang ada penurunan sedikit. Beberapa kendala adalah ada dalam pelaksanaan anggaran namanya indikator kerja pelaksanaan anggaran. Ini menunjukkan kualitas dalam pengelolaan anggaran. Ada beberapa satuan kerja yang mungkin terkendala dalam pelaksanaan proyeknya ataupun giatnya sehingga pendaftaran kontrak-kontraknya ada yang terlambat menantar kontrak sehingga terlambat dalam pembayaran sehingga mengurangi kecepatan dalam penyerapan. Dalam kegiatan ini juga diberikan penghargaan kepada Satker yang terbaik dengan 6 kategori yang ada. Pada kali ini TPR Kalbar berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Satker terbaik CMS ke-2.